Ngang putih segala-galang, ngebersihi, karena sebetulnya itu sudah merupakan kewajiban kita bersama. Karena ada anak bapak itu binal iman, artinya kebersihan sebagian daripada iman. Artinya dasar-dasarnya sudah ada, sudah jelas. Maka untuk itu mohon kita kembali lagi mengetuk hati Bapak dan Ibu-ibu sekalian, khususnya warga dasar-dasareng warah, supaya menyadari dengan kebersihan. Senyum sebagian daripada iman, ibadah, kebersihan juga sebagian daripada iman. Karena dasar-dasar itu saya mohon kepada bapak-bapak dan saudara-saudara yang khususnya para tokoh masyarakat di Semuara untuk bersama-sama ketika dibutuhkan pusawara, dibutuhkan ngeriung, ya tolonglah. khususnya yang terkait dengan iman di Semuara, artinya dari kepala desa atau bawah sampai dengan kelembagaan, RTM, dan yang lainnya. Kedilangnya rada pantas, masalah berkumpul-kumpul kayaknya kering posyatu, kurang lebih lima atau sepuluh orang. Jadi saya mohon, karena ini gemi di Semuara, Pak. Pulang-kedilang, pembangunan walaupun bagaimana juga, walaupun sudah selesai, ya artinya sudah nampak, kelihatan. Sampai dengan keuntara, walaupun memang kesini belum ada sih, TPT belum dilaksanakan ke daerah selatan. Mereka ada yang ngomong, Pak Urah, ini TPT bubunnya jadi ngalor baik. Ini ngidul dari daerah, di kekotanya, sehingga kantor desa mana jadi TPT baru tahun 2015, kalau nggak salah. Sudah saya jelaskan, dan saya kira sudah menjelaskan, termasuk TPT, artinya yang namanya pembangunan, melalui aspirasi dan sebagainya, ya insya Allah lah ke depan, dari DT atau dari pemerintah desa, menganggarkan ke depannya. Mual di pindikasi, KBK, insya Allah lah menjelaskan anak dan asyik turun daerah kita, baik dari pusat ketiga satu, kedua, ataupun dari aspirasi, insya Allah akan berkelanjutan. Itu saja yang mudah-mudahan, Bapak dan Ibu, serta saudara sekalian, khususnya para perangkat desa dan segenap lapisan masyarakat, kita dengarkan bersama dan melaksanakan reses pada hari ini, adalah kita untuk ngeriung, kemudian mendengarkan nanti hasil evaluasi daripada pembangunan-pembangunan yang turun di tengah-tengah masyarakat kita. Itu saja yang untuk kata pengantar, sebagai pengatur acara sekaligus, untuk selanjutnya, untuk menyampaikan yang terkait dengan rapat reses pada kesempatan hari ini, langsung saja, sementara sambutan yang pertama akan disampaikan oleh ketua BPD kita, yaitu Cap Yubi, ini orang berbes aslinya, cuman pindah ke sini, yang kanan ada tsunami saja deh, Ya, kalau, kami persilahkan, Kak. Terima kasih, Pak Kades. Mas. Atas waktu dan kesempatannya, Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati, yang sekaligus yang saya banggakan, anggota DPRD Kabupaten Jumat, Pak Kobi, yang Alhamdulillah sudah ada di tengah-tengah kita. Yang saya hormati, Bapak Kepala Desa, Pistatap Jajaran Pemerintah Desa Muara, yang saya hormati, Ketua LPN, yang pada saat ini, yang saya hormati,